Kesal lantaran lambatnya pengelolaan sampah, puluhan warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat membuang sampah di kantor bupati dan DPRD Sintang selasa siang. Aksi ini dilakukan dengan mengarahkan gelasan truk sampah ke halaman kantor pemerintahan setempat. Warga mengaku mengeluhkan tidak tersedianya tempat pembuangan sampah akhir di kabupaten ini sehingga membuat banyak gunungan sampah di mana-mana hingga menyebabkan bau tak sedap. Untuk progres kami terhadap pemerintah daerah Kabupaten supaya sampah yang ada di Kabupaten Sintang ini segera ditangani dengan cepat. Sejak 2021, TPS-TPS yang ada itu ditutup warga karena tidak diurus. Sampah menumpuk di mana-mana. Jika masih berlanjut, warga mengancam akan terus membuang sampah di halaman kantor bupati dan DPRD Sintang.